Densus 88 Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap 5 orang terduga teroris anggota Jamaah Ansarud Daulah atau JAD di wilayah kebupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kelima terduga teroris merupakan anggota Ikhwan JAD Bima dibawah kendali Rahmat Hizbullah alias Bili yang saat ini masih ditahan di Lapas Nusa Kambangan. Mereka diakini terlibat dalam aksi bom bunuh diri di gereja katedral Makassar Sulawesi Selatan. Kelima teroris tersebut ditangkap di lokasi berbeda di Kecamatan Mpunda, Kabupaten Bima. Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto mengatakan polisi masih melakukan pendalaman terhadap anggota JAD tersebut. Kelimanya kini ditahan dan diperiksa di Mapolda NTB dan di Makobrimob Bima. Dari Densus 88 anti-teror telah melakukan penangkapan terhadap 4 terduga teroris di 5 kota. Dan 4 terduga teroris tersebut sudah diamankan di Makobrimob dan saat ini sudah diamankan di Mapolda NTB, di rutan Mapolda NTB. Ada berapa jumlahnya Pak? Kemarin 4, kemudian hari ini pagi ditangkap satu lagi terduga teroris.